Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa, saudara PT. Kimia Pharma hari ini menunda pelayanan vaksinasi mandiri berbayar bagi individu. Layanan vaksin berbayar sedianya akan dilakukan mulai hari ini di sejumlah klinik Kimia Pharma yang telah ditunjuk. Belum diketahui sampai kapan penundaan vaksinasi mandiri berbayar ini akan dilakukan. Salah satu alasannya karena banyaknya respons dari berbagai pihak atas rencana vaksin berbayar ini. Kami kutip dari laman kompas.com Sekretaris PT. Kimia Pharma Ganti Winarno Putro menyatakan Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta. Sedara pro kontra vaksin berbayar terus mengembuka dengan rencana layanan oleh PT. Kimia Pharma meski akhirnya ditunda. Lalu apa yang menjadi dasar penolakan sejumlah pihak atas vaksin berbayar? Kami akan membahasnya bersama dengan co-founder lapor COVID-19 Irma Hidayana. Selamat sore Mbak Irma sehat? Selamat sore Mbak Friska sehat. Alhamdulillah gimana kabar Mbak Friska? Alhamdulillah sehat juga. Bicara soal vaksin gotong royong ini kenapa kalau dari Mbak Irma dan kawan-kawan gak setuju sih? Beneran kami dari koalisi kesehatan ya, koalisi masyarakat sipil untuk keadilan kesehatan itu sebenarnya punya tiga alasan utama kenapa kami menolak vaksin berbayar ini. Jadi gini, kita ini sekarang kan lagi di situasi pandemi, situasi gawat darurat kesehatan masyarakat. Nah disini konstitusi kita, kemudian undang-undang kesehatan, undang-undang wabah penyakit menular, undang-undang kekarantinaan kesehatan itu sudah jelas, menjamin dan menyatakan secara jelas bahwa pemerintah itu wajib memenuhi hak atas kesehatan termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan medis dan hak untuk mendapatkan vaksinasi. Ingat, ini situasi emergensi, situasi pandemi, bukan situasi yang biasa aja. Kalau situasi biasa aja, vaksin dijual boleh, bebas dijual. Seperti vaksin-vaksin vaksinasi pada bayi bisa didapat vaksinasi dasar ya, bisa didapat di puskes gratis atau yang mau beli juga bisa ke klinik swasta misalnya seperti itu. Nah, tapi ini situasinya beda. Penerbitan vaksin pun juga diterbitkan berdasarkan hanya untuk emergency use dan pembelian vaksin pun itu juga masih terbatas negara kepada produsen vaksin pihak swasta belum bisa mengadakan sendiri gitu. Artinya apa? Dengan mengikuti kaedah prinsip atau legal basis, amanat konstitusi, undang-undang kesehatan dan lain sebagainya ini merupakan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk mengadakan vaksin dan ini uang rakyat. Makanya ini harus diberikan kembali kepada rakyat secara gratis. Satu itu. Yang kedua sebenarnya alasan kalau kami baca, alasan melakukan vaksinasi berbayar ini adalah untuk mempercepat herd immunity gitu ya. Sama ini seperti alasan pertama kali kenapa kok vaksin gotong royong kemudian digulirkan gitu untuk mempercepat herd immunity. Tapi kita lihat sekarang, bagaimana sih kemajuan pencapaian vaksin gotong royong? Dulu dikatakan bahwa banyak sekali ribuan, hampir 4.000 perusahaan yang sudah sign up, sudah register ke Kadin untuk melakukan vaksinasi gotong royong. Kita pengen lihat capaiannya itu sejauh mana. Sudah diluluskan oleh pemerintah, pemerintah sudah mendukung, kita pengen lihat capaiannya seperti apa. Pemerintah itu memang sudah mempercepat proses vaksinasi beberapa waktu terakhir ketika kasus melonjak. Tetapi itu perlu kita lihat di mana sih titik-titiknya gitu. Jangan menggunakan herd immunity sebagai alasan lagi yang kemudian disampaikan kepada masyarakat yang tidak tahu apa-apa ini. Oh ya kita harus kekebalan kelompok, itu harus segera dibentuk ya. Saya mau membeli vaksin untuk membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok supaya pandemi segera berakhir. Tidak semudah itu, herd immunity itu tidak bisa dibentuk hanya dengan percepatan vaksinasi seperti dilakukan dengan dibeli. Jadi harus dikembalikan lagi tadi bahwa ini masih kewajiban negara gitu Mbak. Oke, nah Mbak Irma, tapi di sisi lain kan kalau kita lihat vaksin berbayarnya akan jalan. Tapi di sisi lain juga vaksin gratis yang dari pemerintah juga akan tetap jalan. Kalau Menkes tadi mengatakan bahwa vaksin berbayar ini dilakukan sebagai opsi, memperluas opsi akses kepada masyarakat. Nah, ini dia. Yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, dan kalau lebih besar lagi Undang-Undang Kesehatan dan juga Konstitusi Pasal 28H Ayat 1 ya, secara khusus menyebutkan setiap orang berhak hidup sehat dan negara yang memberikan kewajiban untuk masyarakat hidup sehat melalui akses antara lain kalau masa pandemi ini vaksinasi. Kita kembalikan lagi ke situ. Jadi gini, orang-orang yang minta mau beli ini, ini kan karena mengalami hambatan, Mbak. Jadi mereka itu susah sekali daftar misalnya, registrasi susah. Memang di kota-kota besar ada sentra vaksinasi, ada vaksinasi segala usia sekarang juga sudah dibuka, dan di DKI Jakarta saya kira luar biasa ya effortnya, dan banyak juga yang mengakses gitu. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain? Kami pernah melakukan survei bersama Wahana Visi Indonesia, kemudian kami juga pernah melakukan, kami membuka kanal chatbot, dan melihat bahwa di wilayah-wilayah non-Jakarta, di kota-kota kecil, apalagi di daerah 3T terluar, kemudian daerah Indonesia Timur terutama, ini masih banyak yang belum mendapatkan akses vaksinasi atau itu. Yang kedua, bahkan di kota-kota besar pun, itu masih banyak laporan warga yang melapor ke kami bahwa mereka itu sudah registrasi ke peduli di dunia, sudah registrasi melalui Halodok, sudah registrasi melalui rumah sakit-rumah sakit yang mengadakan sentra vaksinasi. Tapi belum dapat begitu? Belum dapat juga. Nah, buat mereka ini, ini frustrasi. Masyarakat banyak yang pengen divaksin, tetapi kuota di berbagai tempat itu juga ada keterbatasannya. Nah, saya kira PR, ini kenapa tidak memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan selama ini? Jadi susahnya registrasi, kemudian kerumunan-kerumunan yang disebabkan oleh menumpuknya antrian dan lain sebagainya, ini solusinya harus diurai, bukan malah membuat solusi baru yang sebenarnya ini penuh dengan konflik of interest. Apa-apa yang dikhawatirkan kalau ini jalannya berbarengan antara vaksin yang gratis dengan vaksin gotong royong individu ini? Saya kira ada beberapa hal ya, terutama masalah yang cukup fundamental ini soal konflik of interest ya. Kita tuh punya, kita harus cek dulu berapa vaksin yang dimiliki oleh pemerintah, berapa yang merupakan donasi dari negara-negara tetangga, negara-negara lain maupun dari COVID misalnya. Dan kemudian ini semua vaksin-vaksin ini kan diadakan dengan menggunakan anggaran negara. Dan harusnya itu uang rakyat, jadi harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau ada yang mengatakan bahwa, oh nggak ini rakyat mau membantu aja, mau membantu meringankan pemerintah gitu ya. Tapi tunggu dulu, vaksin yang mana yang dijual itu? Apakah vaksin yang dijual itu tidak kemudian menghalangi hak orang lain yang berada di daerah remote misalnya ya, yang harusnya mendapatkan vaksin secara gratis, kemudian dialokasikan dulu ke sentra-sentra tempat vaksinasi yang berbayar ini. Ini harus secara jelas harus dilihat. Saya ingin memberikan contoh, Indonesia ini bukan hanya satu-satunya negara yang menyelenggarakan vaksinasi, yang merencanakan vaksinasi berbayar. Ada beberapa negara, di Taiwan dulu pernah diadakan, tapi itu fase pertama kali ketika mereka mengalami surplus vaksin. Ketika mengalami surplus vaksin, maka pemerintahnya itu memutuskan untuk menjual, dan harganya itu sangat rendah sekali. 10 dolar, sekitar 10 dolar kalau nggak salah. Jadi kalau Mbak Irma... Singapur... Bagaimana? Singapur juga sekarang sudah mau menjual vaksin Sinovac dengan harga yang sangat rendah bagi orang yang pengen bayar vaksin. Kemudian di Thailand juga mengadakan opsi itu. Tapi kita lihat negara-negara tersebut, testingnya luar biasa tinggi, Mbak. Artinya apa? Hak pengendalian pandemi itu terjamin di sana. Kita ini pengen lihat sebenarnya, 3T ini ditingkatkan dulu. Lanjakan pasien itu bisa dikendalikan. Ini kan semuanya, jangan sampai menggunakan herd immunity, memberikan pemahaman ke masyarakat, kalau kita buka gerai berbayar, maka herd immunity akan segera tercapai. Padahal sebenarnya, jangan sampai ada bagaimana kekuasaan itu mengambil keuntungan di saat masyarakatnya itu sedang menderita. Di saat orang bukan hanya menderita banyak yang ditolak di rumah sakit, tetapi juga banyak yang menderita karena tidak bisa mendaftar. Sulit sekali untuk mendapatkan masuk, mendapatkan anterian vaksin. Mbak Irma, soal keuntungan ini kan sempat dipertanyakan juga kemarin ke PT Kimia Farma yang membantah bahwa mereka mengambil keuntungan dari vaksinasi berbayar. Kalau Mbak Irma, kenapa masih melihat bahwa ini adalah satu celah untuk mengambil keuntungan dari layanan vaksinasi berbayar ini? Keuntungan itu bukan hanya bisa dihitung dari misalnya saya membeli vaksin ini harganya 300 ribu saat proses misalnya. Dan mereka tidak mengambil keuntungan sama sekali. Tetapi ada yang namanya keuntungan-keuntungan lain, yang namanya conflict of interest. Keuntungan misalnya PT X yang menyelenggarakan vaksinasi gitu, ada apa ini dibalik deal yang menyelenggarakan vaksinasi berbayar dengan badan usaha lain yang memiliki otoritas untuk memperbolehkan vaksinasi tersebut bisa dilakukan. Ini kalau deal antar perusahaan itu bisa saja nanti mendatangkan keuntungan di masa datang. Yang kita juga nggak tahu klunya ini arahnya mau kemana. Dan siaran ini ya Mbak Friska tadi kami juga membaca ada siaran pers dari salah satu partai ya yang menyebutkan bahwa partai tersebut mendukung gitu program vaksinasi berbayar. Ini kami jadi semakin curiga ada apa ini dengan program vaksinasi berbayar. Jadi gini, harusnya memang pemerintah itu mengevaluasi. Sudahlah, swasta ini mendukung aja. Kenapa kok kimia farma ini nggak membuka pendaftaran aja, vaksinnya tetap gratis gitu. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Kenapa kok harus dibuka yang berbayar? Bagaimana nanti pertanggung jawabannya? Bagaimana pengelolaan uangan dan lain sebagainya? Oke, kalau sekarang kan kondisinya kimia farma menunda layanan vaksin berbayar. Kalau Mbak Irma melihatnya ini tidak cukup, harus dibatalkan dan diganti di vaksinasi gratis? Ya, tuntutan kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan meminta Menteri Kesehatan untuk membatalkan program vaksinasi berbayar ini dan mencabut regulasi peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2021 yang merupakan dasar regulasi diberlakukannya vaksinasi berbayar ini. Jadi lebih baik Menkes menerbitkan aturan untuk mempercepat pencapaian herd immunity melalui program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah secara serempak dan bersama-sama di seluruh wilayah, terutama wilayah yang terdampak lebih berat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Irma Hidayana, co-founder lapor COVID-19 yang kontra atas vaksinasi berbayar ini, gotong royong untuk individu. Terima kasih atas waktunya Mbak Irma, selamat sore. Selamat sore. Berikutnya kita juga akan berbincang dengan Nusron Wahid, masih terkait dengan hal yang sama soal vaksinasi gotong royong untuk individu yang menuai pro dan kontra. Saya siapa? Selamat sore, Mbak Nusron. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Friska di sini agak sedikit feedback, kita coba lagi. Saya siapa lagi, Mbak Nusron? Kalau suara saya jelas terdengar ya? Jelas, jelas. Kalau tadi kan saya sebelumnya berbincang dengan Mbak Irma, ada co-founder dari lapor COVID-19 yang tidak setuju dengan adanya vaksin berbayar gotong royong ini. Kalau Mbak Nusron melihatnya seperti apa? Perlu atau tidak sebenarnya untuk layanan vaksin berbayar ini? Pertama, begini Mbak ya, yang perlu diterangkan. Dari awal, pemerintah itu sudah menyampaikan bahwa jenis vaksin itu memang ada dua. Pertama, vaksin yang dibayar diken, yaitu vaksin Sinovac, yang kemudian digerakkan sampai kebutuhan vaksin Sinovac itu. Kemudian yang kedua adalah vaksin dosong-sinovac. Vaksin dosong-royong itu digunakan untuk kalangan pengusaha dan profesional. Langkah pertama kemarin dikoordinir oleh kak jenis. Kemudian dibayari oleh perusahaan. Sekarang dilebarkan menjadi kalangan individu-individu yang merasa dirinya mampu untuk proses percepatan. Nah, pertanyaannya adalah salahnya di mana orang merasa dirinya mampu dan kemudian yang vaksin gratis juga tetap jalan. Kok kemudian dipersoalkan itu salahnya di mana? Problemnya ada di mana? Saya kira ini masalah yang sudah sangat jelas. Berkali-kali disampaikan dengan krisisnya. Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan. Menek BUMN selaku operator daripada vaksinasi ini juga sudah menyampaikan bahwa memang ada dua jenis vaksin. Yang pertama vaksin yang dibiayai pemerintah. Yang kedua adalah vaksin yang berbasis gotong-royong sifatnya sukarela. Saya kira itu Mbak, saya jelas sudah jelas dan kita tidak perlu mempersoalkan dan mempeributkan soal itu. Justru, disilah dimensi keadilan. Yang mampu itu membayar. Yang mampu, yang tidak mampu ya dibayarin oleh pemerintah oleh negara. Oke, Bung Nusron, izinkan saya menyambungkan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Irma dari lapor COVID-19, pihaknya tidak setuju. Karena dikhawatirkan, yang pertama kuota dari vaksinasi yang gratis ini akan terganggu. Karena masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan vaksinasi dari pemerintah. Yang kedua, bahwa ini adalah tanggung jawab rakyat, tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan vaksinasi gratis kepada rakyat. Jawaban dari DPR seperti apa, Bung Nusron? Terkait dengan adanya PONTRA hal ini. Kalau yang vaksin gratis itu terganggu, saya juga enggak setuju. Pertanyaannya adalah vaksin yang gratis ini tetap berjalan dengan baik, tidak akan terganggu. Nah, karena memang apa jenisnya berbeda. Karena jenisnya yang dijual juga berbeda gitu loh. Nah, karena itu, dan ini tidak mengganggu. Itu vendornya juga sebeda perusahaannya. Yang vaksin gratis dilakukan oleh Bio Farma. Yang vaksin Gotongho yang dilakukan oleh Kimia Farma dan oleh Indoparma nantinya. Dan ini sudah berlaku dan sudah dilakukan sejak awal. Hanya yang awal itu dikoordinir oleh Kadin, dibayarin oleh perusahaan-perusahaan. Tetapi karena faktanya ada beberapa orang, terutama kelas menengah Indonesia, yang merasa dirinya mampu untuk membayar, dia ada yang malu datang ke balik desa. Karena saya orang kaya kok saya datang ke balik desa. Gaji saya 100 juta, 200 juta kok dia divaksin gratis di kepala desa. Karena itu dia berinisiatif mau membayar. Nah, kalau orang mempunyai kesadaran untuk membayar, tidak membebani negara, masa kemudian malah disalahkan. Ternyata ini malah justru hal yang baik membantu meringankan negara, tidak mau dibayari oleh negara. Nah, sekarang Kimia Farma menunda sementara layanan vaksinasi. Kita tunggu kelanjutannya apakah lanjut atau tidak vaksin berbayar untuk individu ini. Terima kasih atas waktunya, Bung Nusran Wahid, anggota Komisi 6 DPR, Fraksi Golkar. Wassalamualaikum Wr Wb